selamat menikmati 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 然後 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Keangguhan hidup Bicara tentang apa? Kuasa Bicara tentang power Bicara tentang control Orang tidak bisa tidak Orang lebih memiliki untuk egois Yang penting apa yang aku mau jadi Tidak peduli apa yang kau pikirkan Jadi atau tidak I don't care Dan metode itu masih sama dipakai oleh setan Untuk apa? Untuk mencerah kita Bapak dan Ibu Hidup orang Kristen itu Jujur Terkadang lebih susah Ini dibicara belakang Mengapa? Karena di satu sisi kita mengerti Kita mesti jadi orang baik Tapi di sisi lain kita jujur Aku juga masih punya keinginan Dan terkadang keinginanku Kalau mau jujur Itu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan Dan akhirnya apa? Kita terperangkap Dalam frustrasi Kita jatuh Kita bangun lagi Kita jatuh Kita bangun lagi Kita berusaha Untuk bilang Tuhan Next time Kalau aku diberikan kesempatan I promise to do my best Tapi begitu kita berhadapan dengan kesempatan yang sama Kita jatuh lagi Roma pasal yang ketujuh Oke buka ayat ini Saya tahu saya sering baca ayat ini Tapi saya mau saudara buka ayat ini Roma pasal yang ketujuh Ayat yang keempat belas Saya masih punya wakil saudara ya Jangan berhenti dulu Roma pasal yang ketujuh Ayat yang kelima belas Oke Sebab apa yang aku perbuat Aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Sering kali frustrasi gak dengan keadaan itu Ayat yang keempat belas Jadi jika aku perbuat Apa yang tidak aku kehendaki Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Yaitu di dalam dagingku Yaitu tadi daging Yaitu tubuh Maut Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal Berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki Itu yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Ayat yang ke-21 Demikian aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota tubuhku Bapak dan Ibu Singkat cerita Seringkali Kita tahu Oh kita tahu Bahwa Tuhan itu milik kita Kita dengar pujian Kita dengar worship Kita ada dalam ibadah Jauh dalam hati ini Rindu sekali untuk bersebutu Terkadang ada air mata yang mengalir Kenapa kita merasa bersalah Setengah hidup Tuhan coba saja Tuhan Kalau kali itu aku tidak buat kesalahan itu dan kebodohan itu Pasti aku tidak perlu sesali sebegini Begitu orang ada dalam hadirat Tuhan Pasti orang tahu Orang tahu bahwa dia rindu God touch me Tuhan jam aku Tapi begitu pikiran di detik lain berkata Oh enggak Enggak Tapi aku merasa aku belum layak Kenapa Andai kata saja next time aku tidak buat dosa yang sama Mungkin aku bisa berdiri lebih berani di hadapan Tuhan Dan menyembah lebih bebas Di satu sisi Anda tahu Anda perlu lebih dekat dengan Tuhan Mau buktikan bahwa roh itu hidup di dalam saudara Dan kau itu miliknya Tapi di sisi lain Kita bertemu dengan kebenaran Masih ada dosa yang berdiam di dalam tubuh Dan seringkali itu yang buat kita ini Pusing dan sakit kepala Hubungan berantakan Masa depan menjadi hilang Oh banyak orang yang akhirnya gagal Kenapa Karena keinginan dari Bapak dan Ibu Itu sebabnya Alkitab bilang Kita ini butuh untuk apa Dibetukkan No 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 tidak ada sanggup paut dengan keselamatan saudara Tapi semua berurusan dengan rencana Tuhan Yang harus terjadi Atas hidup Yaitu apa Keberhasilan Kesuksesan Hidup yang utuh Hidup yang utuh Hidup yang utuh Keluarga yang utuh Masa depan yang terjamin Kapan itu terjadi Ketika kita beri diri kita Untuk dibentuk Now listen Seringkali kalau kita bilang Tuhan bentuk Orang akan bilang begini Oh Pak Iya pendeta saya itu Perlu untuk dibentuk oleh Tuhan Kita bilang Oh iya iya Suami saya perlu dibentuk oleh Tuhan Perlu 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 sekali Istri saya perlu dibentuk oleh Tuhan Apalagi bos saya Pak Uh dia perlu dibentuk oleh Tuhan Dan kita bilang Orang Kristen Eh orang Kristen Eh mereka Orang Kristen Apalagi mereka mulai di depan sini Yang kelihatan mereka semua Perlu dibentuk oleh Tuhan Tapi ada satu yang missing Dari daftar kita Siapa Kita Oh my God Ini pendeta dia mau Belak-belakar It's okay Seringkali kita lihat bahwa Cuman hanya pendeta saya Yang butuh dibentuk Suami saya Anak-anak saya Mereka yang disep Mereka yang bilang Diri mereka orang Kristen Mereka perlu dibentuk Tapi kita sadar Sebenarnya kita yang perlu Untuk dibentuk Ada orang bilang begini Boleh gak Pak Saya tetap aja Menjadi saya Seperti apa Anda Udah-udah Enggak perlu Bentuk-bentuk Saya udah begini Yang tetap akan tinggal begini Bapak dan Ibu Itu kebohongan Setan itu Pembohongan Kenapa? Karena tidak ada hal yang tinggal tetap sambil selalu Setiap pikiran Yang muncul Dalam benak kita Setiap pikiran Setiap Keputusan yang kita buat Setiap tindakan yang kita ambil Setiap perasaan yang kita izinkan Untuk bentuk perilaku kita Setiap respon Yang kita ambil Dalam hidup ini Menyikapi keadaan di sekeliling kita Setiap hubungan Yang kita punya Bahkan setiap reaksi yang kita berikan Setiap hal itu Dengan kata gini Setiap pikiran Perbuatan Keinginan Sedikit demi sedikit Pasti Akan Membentuk Kita Pasti Dengan lain kata Kalau kulit saya bisa berubah Menjadi keribut Saudara pikir Karakter orang Tidak bisa berubah Menjadi lebih buruk Bisa Apa yang saya mau sampaikan Omong kosong Kalau orang bilang Saya tetap tinggal Seperti saya Apa adanya No Cuma hanya ada dua pilihan Kalau dia tidak menjadi lebih baik Dia pasti lebih jahat Kalau dia tidak menjadi lebih bijaksana Dia pasti Menjadi lebih Kekanak-kanak Makanya sering kali orang bilang Dia sudah tua Dia sudah tua ya Menjadi lebih sabar Menjadi lebih sabar Atau Menjadi Pemarah Yang berubah menjadi gerak Demki Dan pada akhirnya Alkitab bilang begini Mereka melihat orang Mereka melihat orang Bahasanya mereka Jijik terhadap orang Content Dimulai dari apa Marah Tapi berubah menjadi apa Pembunuhan Dengan lain kata Setiap hal yang terdiri dalam hidup ini Pasti akan membentuk kita Jadi baik Atau jadi lebih baik Tidak ada orang Tidak ada orang yang bilang Bahwa oke Aku absent Tuhan Waktu Tuhan mau bentuk Saya absent Kalau Tuhan tidak bentuk saudara Keadaan yang akan bentuk saudara Saya tutup dengan ini This is so good This is so Beberapa hari lalu saya menghadiri Funeral service dari Mertua Ibu Sri Saudara poster juga ada di sana Ibu Rem Udah menjadi kebiasaan orang Orang bule untuk sharing Mereka punya eulogy Yaitu kata-kata Perpisahan Kenangan Memori Hanya ada satu Yang seringkali Diucapkan oleh anak-anak Yang ada tujuh ibu Mereka bilang Mama saya yang pertama Saya kenal dia Ibu saya Sebagai seorang Brajurik Atau pejuang doa A prayer Warrior Yang kedua Dari setiap anak-anak yang disaksikan Dari mulut mereka Mereka keluar Mama saya Yang bawa saya kenal Tuhan Waktu saya umur lima tahun Waktu saya umur enam tahun Dia bawa saya Kepada Tuhan Saya dengar itu Saudara Saya bilang Amin Kalau ada keinginan orang tua terbesar Satu hari kelak Nanti dia duduk di sorga Dia dengar kesaksian anak-anaknya Dia tidak peduli Anak-anaknya mau ngomong apa Yang penting anak-anaknya bilang Lewat orang tua saya Saya kenal Tuhan Saya dalam hati Saya dengar itu Saya bilang I will tell my people Saya akan bicara kepada gereja Biar mereka juga nanti Jadi orang tua yang seperti ini Amin Saya tidak bicara banyak untuk bagian ini Saya simpan untuk minggu akan datang Tapi cukup saya mau sampaikan Dua Korintus Pasal yang ketiga Ayat ke-18 Dua Korintus Pasal yang ketiga Ayat ke-18 Saya berdoa sungguh-sungguh Apa yang saya sampaikan ini Tertancap dalam penaksaman Dua Korintus Pasal yang ketiga Ayat ke-18 Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berseru Dan karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin besar Artinya apa? Saudara tidak bisa berubah Dengan kekuatan saudara Berapapun baiknya hukum Taurat Jujur saudara Biar saya lakukan ini Berapapun baiknya hukum Taurat Dan kita bilang begini Gagal Untuk membentuk kita Kenapa? Karena berapa banyak dari saudara yang berubah karena hukum Ya ada Yang ada kita berontak Thank God Hukum Taurat habis Masa berlaku Saudara sekarang hidup di jaman yang baru Yang tidak dituntut dan tidak disetir oleh buku Tapi oleh siapa? The spirit of God Dia yang melahirkan saudara kembali ke dalam kerajaan Dia juga yang punya tanggung jawab Untuk membuka saudara Caranya bagaimana Pak? Let me tell you Saya tahu Saudara mau dengar lebih lanjut Tapi cukup Alkitab bilang mungkin Saudara lihat dia Just see and behold him Just see Lihat dia Seperti yang saudara lihat Seperti itu saudara akan jadi Kalau saudara hidup dalam satu rumah tangga keluarga Di mana yang saudara lihat Ayah ibumu cuma berantem saja Pasti anak-anaknya sedikit banyak satu hari kelahan Rumah tangganya akan meliru itu Kalau dalam satu rumah tangga Anak-anaknya lihat ayah ibunya Oh mereka suka memberi Kapan-kapan saya cerita Oh mama saya saudara I know saya sedang balis Tapi bicara memberi Saya belajar dari pribadi Saudara lihat Dalam keluarga Orang tua yang mengalah Orang tua yang Sedikit-sedikit Menyikapi persoalan dengan berdoa Dengan cari Tuhan Percaya sama saya Anak-anak saudara Sedikit banyak Akan cair sama That we tell you this And I will close Kitab Amsal bilang Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut Bahagian Yaitu firman tua Maka Masa hidupnya Kelak Tidak akan menimpang Dari firman Bapak dan ibu Didik orang muda Menurut jalan yang patut bagi Masih kecil didik Satu hari kelak Tidak dikatakan di tengah-tengah jalan Tidak dikatakan Tidak dikatakan Apa yang terjadi In between Di tengah-tengah jalan Tidak peduli Tapi one day Satu hari kelak At the end Dia pasti tidak menyimpang Dari firman Di tengah jalan Dia mau menyimpang Di tengah jalan Dia mau jadi seperti Anak sulung Anak bungsu Anak-anak-anak Gembel Tidak peduli Tapi pasti endingnya Dia bakal kembali Kepada apa yang Ternah dia dapatkan Semasa kecil Itu janji Tuhan Saya mau tutup dengan ini Lebih mudah untuk mendidik Anak-anak Ketimbang mengubah Pohon Tuhan Tapi pagi hari ini Jemaat bertanya Kalau kita mau berubah Sedangkan Lord Engkau yang melahirkan Aku kembali Aku mengadalkan Kau Untuk menutuhi Mari makin berdiri Saya mau setiap orang Tutup mata Saya mau setiap orang Teruskan dengan Tuhan Bagi hari ini Hanya Tuhan yang tahu Setiap kelemahan Soalnya Orang lain tidak perlu tahu Karena gak berguna Orang lain tahu They cannot do much They cannot do much Mereka gak bisa buat banyak Tuhan tahu Tuhan tahu Dan the good news Berita yang baik adalah begini Dia tidak pernah jauh Hanya karena kita berbuat dosa Dan kita ada dalam keramahan Justru setiap kali ketika kita Kedapatan berbuat dosa Dia selalu akan tawarkan Follow me Follow me And let me Follow you Let me Mold you Let me Shame you So you become Like me Bapak dan Ibu Saya mau bilang begini Yes dosa itu membebani Yes dosa itu merintang Tapi dosa itu Tidak pernah bisa menjauhkan kita Dari kasih karunia Itu sebabnya Datang pada Tuhan Setiap hari bilang sama Tuhan Lord Aku tidak andalkan kekuatanku Aku lihat Tuhan Aku pandang Tuhan Sama seperti dia yang aku lihat